Oh iya iya monggo 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 bapak abuji jeje atas atas nge nanti bel belan aja abuji jeje monggo 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 atas atas nyantai mawon salam kali ibu kenapa suruh ini kon bersyukur gak itulah indahnya Allah mengembuskan suatu waalaikumsalam suatu nafz di dalam diri hingga konter buka rasa syukurmu lungra konawe serung ini ikirazanya sirullah lungra wala nek untung gak kasep kon sampai umur seket oh iya lah wuis untung gak kasep pak kurek cirinya orang beriman jikalau kau ngerti ilmu-ilmu Allah atau diucapkan kalamku maka bergetarlah hatinya menangislah air matanya bertasbillah seluruh bulu-bulunya merinding itulah hamba-hambaku yang dirindui surga surga iku rindu karu wonggo gak kue ngerindui surga surga lu rindu sampai wong surga iku ngomong penduduk langit iku kapan wong ini kisok remoror ini rek alangkah hebatnya kalau orang itu mampir di dalam surga ku ini tapi wongguna ku justru gak mikir surga wong seh gak mikir surga malah surga sehing mikir wonggu iku loh gak mikir sing nimatnya dia bertemu dengan Allah meskipun dari ilmunya ilmu hayat sama basur lo ilmu sifatnya dengan ilmunya wong nyentuh sifatnya Allah sing ilmu hayat hanya ilmu hayat awakmu jauh-jauh langsung buat moro iya wos masih sarungan budal ngasih ketajuki jempol gak peduli ya ngunengkui apa apa wos ngaji ngurah popo ngunengkui si nyowo iku lagi so berpikir tinggal resapi kon ibadah entahlah kamu dalam lima waktu kusuk sing di belajar lo kusuk semuanya sitok sitok iku loh alhamdulillah kutipangannya lima waktu gak kusuk apa yuk istiqomah aku dihendip karena ustad-ustad dipikir aku sesat wong aku lo gak buat syariat nyaran ke istiqomah nyaran keku arping gulek kelemahanku itu kondi aku hakikat umumnya ku ninggal syariat aku orang ku nipi caranya sok nikmati sing salandi mengaku ku mematangkan orang bersyariat dengan isi nah terus pripun caranya sampai ini ku menghakikati dihakikati sampai ngulai vitamin air ku duduk ke wortel marikunu ninggal wortel ku vitamin atau kondi masih sholat masih poso masih jakat jakat bagian dari syariat sampai ngamali sampai buka bengkel nilalah pak kandit duit buatan apa-apa pun ini kurusannya kusti Allah indah satu saat ada yang nangkono sukih pak mero-mero mikir aku bintau ditulung pak diparani koyok diniaku bintu ibu ku kan sore-sore karena masih gak mampu ibu ku sore itu ibu saya itu mesti minta namanya ateng tukang bakso itu duduk itu karena gak bisa beli pentol akhirnya sang ateng ngomong wes bu gawe anton toh yow dikai pentol setelah setelah saya sukses apa mana ateng nih ateng saya dodol angg sos rupi jayan lor noyok tak parani nih mak ateng ini anakku yang silik bintu yang sampai di pentol tak kasih uang 25 juta ini nangis lung aku selalih mas sampai itu sampai tolong tiba-tiba dia berpikir bintu nolong ini saat rusak sepeda montorku aku aku ditolong dikai pentol tiap sore setelah aku sukses tak gulai ateng sing dodol bakso iku nang dimi hukun sepeda sepeda umur murung tahun sampai telung tahun dia dikai pentol terus tak parani kenal ini anakku yang dia cili pak ateng ini kepingin berguna kepingin nyedek ya terima kasih makasih nangis namping girembung anaknya diceluk kapil ini bapak gak kenal ini berbuat apa ini bapak selaliku kapan saat umur tiga tahun yang lalu saya aku sekarang diingatkan sama Allah ini tak tekan ya tekan aku ingin balas budi kalau si ateng itu bian mi sing tahun nolong aku ngasih pentol itu bapak suh ateng saya ini manggun nangkono suh nanang jogja tak parani nang jogja itu menampak gole inang di ateng kulo si apal mboden wajar di kapal tukang bakso itu dulu ibuku jaluk banyak duduk baik enggak bayar butuh numpo numpo panggila hal itu iling iling wak jili aku ngiling terpatri nam memoriku tak cari saat aku sukses w tak boleh lihat saat sukses bahkan orangnya sudah lupa itulah sampai tiba tiba nombong gak duwe be mahasiswa gak duwe tumpo ditulung rejekiku ramas di duwe anakku tia pramugari gak bisa dia makan sarapan karena berangkat kadang wagi sekali akhirnya beli roti boi bandara soekarno beli roti boi beli dua untuk makan saat ada di pramugari ada orang tua dik mbak mbak kasihkan aku aku gak bisa makan nasi roti dikak naik apa yang terjadi setelah turun dikasih uang 2 juta setengah ini enggak aku terbantukan dengan rotimu inget papaya nangis aku inget papa tuh kadang kadang balesan anak anak kita hidup di dunia cuma berbahagia duit duit berbagi duit kebaikan amalan berbagi kebaikan tutur kata duit ilmu berbagi ilmu gak mungkin aku dibangkrut ilmu pasti ditambah ilmu sama Allah berbagi aku bakil kok kabe mas kering anakku aku diem anakku nangkono ben Allah tak pasra kena Allah padahal dia hidup sendiri disana ada aja yang menolong anakku karena ukiran itu kapa hasil doani mas mari dike duit 10 ribu cuma 20 ribu aku dikasih 2 juta setengah sama orang tua aku terus ingat papa digolei mana pramugari yang satunya hanya dikasih uang saat turun di bandara lupa dia sarapan hidup manusia itu apa kalau kita bondoyakin pasrah dan berbuat baik kita mau berbagi insyaallah kekayaan itu akan mengampiri kita aku pernah dengan suatu kecerdasan ngajar motivator di Jakarta Bogor dapet tiket Garuda Indonesia Rw jam 10 berangkat eh jam 9 berangkat tiket saya subuh sudah berangkat dari Juwanta untuk tiket bayaran berapa 1 jam 70 juta aku ngajar 3 jam 210 juta dengan senangnya berangkat dilemas mesini rusak matik ngajar jam 1 aku langsung guyuk wab marah wab kebrak iku meja ini anug karudai wah saya rugi berapa merah wab aku senyum senyum aku mikir gini indah wab itu berangkat rezeki ini terus bagaimana di belnya nyangkuk terus papa gak berangkat ganti pesawat gak nutut mah gak dapat tiket aku waktunya itu waktu liburan terus bagaimana pahaman pak daripada aku mati mah kongeman duitku terus bagaimana aku tak syukuri daripada pesawat jebluh miskin aku senyum menunggu cukup bingung menunggu ternyata ada salah satu kru yang melihat aku sing ngamuk sing gak ngamuk aku ngoy ngoy gak mikir akan dicari kebaikan apa sama Allah wah akhirnya di dokok di hotel utami aku diparani papa sampai wong seng dasian iya bapak ini sendirian iya dari tadi kok gak marah sendiri mak senyum aku nak dibandingkan nyawa seiman istri dan anakku meskipun 210 juta nunggu saya dalam 3 jam tapi gak bapak karena memang semua rejeki kembali kepada Allah oh jaluk tuturanku tak tuturi setengah jam tak tuturi senang dia kamu juga kerja harus begini harus begini kamu sebetulnya gak salah kok menyelamatkan semua penumpang cuman mereka sedang lalai iya pak saking seneng opo di jawel gak usah ke hotel pak ada satu situ untuk bapak kusik rejeki kalau kita senyum berangkat laku gak kebuang 210 juta disul nonang ini lunggu ane pramugari mudun sampai tepat waktu tak cerita nonang audiens rejeki gak kemana kalau kita mau bersabar ayo kalau mau satu ayo go no koper koperku ayo pramugari dijabut situ gak usah terbang buat dokter deni ini oh lunggu peluk dari sana tepat waktu di lala gak di ke imacet pas tepat waktu kurang lima menit aku isok ngajar kalau dengan senyum aku hanya berbicara pasrah uang gak lari kemana rejeki gak lari kemana ya Allah aku pasca wah iya ini kalau Jakarta duit aku dari Jakarta sama sekjam itu 10 juta bayaranku malah sampai segini bayaran gak percoyok nah kalau saat jam aku motivator gumpul mari otak bareng itu 10 juta kayak ilimik sistem neokortex temperal itu jelas tentang sisi otak dengan kemampuan materi dan memorinya itu sampai kelakuan sampai praktek 3 jam itu 210 juta bayaranku gue gue dua itu gue di 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 sini disini di epic pajak mull besok pajak desa iki matup bod makanya aku tidak dicapai hotel, tidak tahu turun hotel mesti turun di hotel mandala hotel yang kelas mawar itu soalnya dihubur pijak itu tidak ditulis dokter atau denis suriarto atau semm ditulis itu mati jadi aku ikut di embargo di tangerang karena tidak bayar pajak pajak itu tidak seperti yatim piatu pikir miskin itu karena profesional kena telung puluh persen satu juta telung puluh juta rong atau sepuluh pegawis widak telur hmm bangun aku berapa kali aku motivator melayu terus wadah aku tidak motivator tidak ngundi tangerang aku tidak bisa tidak bisa kaget pajak, esok-esok bayaran tidak sayakel aku ini tidak bayar, ini tidak bayar di blacklist aku tidak di Bogor sepuluh tidak di Jakarta sepuluh berlarang ya pajak itu itu aku tidak ini kan undang-undangnya pajak beda kalau tidak dikejarnya seperti ini di Youtube kalau tidak bayar cukup-cukup miliar mungkin tidak bayar pajak itu ini kalau aku tidak mengerti kalau pajak itu tidak bayar tidak penting sepuluh pajak itu apa? ini adalah ada yang aku kudu masih ada duit dihutang itu itu aku pedus kalau kamu tidak pelan nomor mati itu dihutang-hutang itu giliran pajak itu tidak dihutang-hutang itu tidak dihutang-hutang itu ya untuk pajak itu tidak ada aturan kalau ada satu ada yang tidak ada apa? tidak pajak itu tanganmu tidak patah ini karena lampu tanganmu untuk menit tangan tanganmu pokoknya jangka lima tahun menyewamu sepuluh itu tidak dihutang itu aku pedus sepertinya berarti pada pajak itu tidak terlalu tidak dihutang-jumpa tidak ada kereta motor, pajak, mobil juga dihutangannya aku tidak dihutangannya saya tidak dihutangannya aku tidak dihutangannya aku tidak dihutangannya masih ini harus dihutangannya tapi kena menenak pajak menunggui menurut pajak langsung puluh persen ya nah melok setiap itu event organisasi ini enak jadi aku untuk bayaran itu dipotong pajak kebisan dan ini bayaran itu dipotong pajak bayarannya cek, pajak itu kan bayaran saya gila, bodoh disik gini ngomong bodoh disik ya gak enak, namanya mario teguh aku pelayap lah ya ya kan Andri Wongso motivatornya gak kenal tapi kan gak diduaini aku disaat aku gumbul profesor-profesor, aku gak tau tapi disaat gumbul aku kia-kia gak menderinmu pengetahuan jadi gak enak menang aku mario teguh kan sang mutiara indah ibu santoso bedo Andri Wongso bedo aku bedo meneng nah aku julukan ini sang manusia surga wah hebat kau wendeng aku ibu santoso sang otak kanan bedo-bedo sang mutiara indah mario teguh itu juga julukan itu motivatornya ada julukan itu dipe ilmu aku gak isok paman ini aku terus dihafal kalau mario teguh ibu santoso sampai Andri Wongso gengsi dek ini kan gak menggungung ini kan gengsi Ari Ginanjar bedo itu sang kecerdasan mutlak itu bedo Ari Ginanjar itu pinter itu SQ nya hebat aku ya belajar itu Ari Ginanjar kita gak luput ilmu pengetahuan tentang sisi otak kita belajar sama tentang pengetahuan iptek dengan durasi ilmu fisika kimia saya belajar sama Pak Agus Mustafa buku-buku ini itu diadopsi komplit jiwa kita jangan terus kita mentang-mentang jadi alitau kita sombong enggak kita minta pergi Pak Agus Mustafa izin saya pakai untuk dakwah digabung kalau Al-Quran seneng beliau akhirnya nang yuyut titip salam sama Gus Anton seneng orang yang dipakai ilmunya kan seneng dia wah dimakmurkan mereka juga sarjana nuklir itu bagus pengetahuannya kita contoh tasawuf moderni tak contoh tasawuf moderni betul juga betul juga itu pencetut gak boleh kita sombong nama sombong menjepitkan ilmu pengetahuan ilmu tingkatan batin itu guruku belajar akhlak itu bapakku saya belajar akhlak ini dari bapakku malah ilmu-ilmu itu guruku akidah-akidah dari guru-guru bapakku ini akhlaknya orang yang sapar tidak ada orang yang ingin dalam itu orang tahu tidak ada yang nanya 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 aku nasihat aku diunggahkan aku ini yang ganteng itu hebat kur'an wajan kok bisa ngonuh ngonuh deh cewek aku ngonuh juga noplek baru dibelak aku tapi kalau gak sesuai kok turunan aku model aku ngonuh dibelak noplek aku nanti aku nambah bapakku aku gak wani ya ngonuh dati ya dituturi dan ikut tak pakai cara mendidik anak mesti tak lem disik cantik sini oh iya anak pabai ini bapak gini baru tak nasihati selalu dipuji dulu kayak bapakku dipuji disik anakmu ya gitu dipuji wah ganteng seperti halnya kita memuji rasulullah itu dipuji tapi dipuji kamu kamu akan jadi orang loh kamu kamu itu selalu gini iya 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 gak pernah jadi anak ngamuk gak pernah gondok aku ngelok aku apa gak pernah mana yaitu tak bujina emosi ngonong gue tak lem jilum duduk iyo iyo sini sini sama papa sini serangkut dilus rambut ini penyembuh sangat ini hanya jalan kue konek opo loro plaku kenapa kok dengan nenek sakit hilang sakit berkurang ini penyembuh uang ya bisa memori itu kok telapak tangan kita enggak projodento projolamatan projolamusti ini penyembuh berarti enggak enggak anak lage enggak enggak lus kepalanya bun bun anek cantik kamu enggak pimpin di diri enggak apa-apa iya dituturi iya senyum enggak enggak cucu akhirnya enggak 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 pernah tanya sama anak aku tahu enggak anak aku itu yang dilakukan rasulullah untuk apa mendidik anak enggak boleh keras-keras kita masih anakku lanang-lanang itu enggak gara enggak soro anakku sampai sampai ini dukuling kamu kamu membedakan papa sama kamu tak salah halus apa kurang belajar kamu di baca pengetahuan kayak papa kamu keturunan papa kecerdasannya enggak beda jauh buah itu jatuh enggak jauh dari pohon nya jikalau kamu itu mampu baca ilmu pengetahuan melebih papa iya pak moco di buku mulai kalau moco berontak kamu ganteng kayak papa dulu malah lebih dari papa hebat kamu pendiam kamu juga enggak suka minum minum papa juga dulu enggak suka minum minum apa cuman apa yang kurang dari dirimu kamu enggak sama sama papa pengetahuannya dik seusia kamu pengetahuannya papa luar biasa dari mana papa gemar membaca kamu daripada keluar keluar begini mbak iyo pak mau pinjem bukunya apa yuk wajar ya loh caranya ngono jadi senen dia halus anak itu titipannya Allah di puyok puyok gusti Allah gak seneng didik dia sampai dari pramugari sampai apa itu tidak tidak apa apa Allah semuanya sing ngatur 10 kehidupan jadi sadu aja kalau yang sering ngamuk itu mamai biasa itu biasa baru dilus mamai itu biasa begitu orang perempuan itu didemple begitu tapi aku gak terima apa aku dituduh gini-gini gak nuduh itu khawatir aja kalau Riri nanti berbuat yang salah mendidik kamu tanggung jawab gak usah banyak londri tapi ada sesuatu yang harus kamu cuci sendiri seperti sesuatu hal yang kamu tahu kamu cuci sendiri gak perlu londri itu gitu ya malu dicuci sendiri pak caranya didik londri itu itu ini ini karena itu senang ini berengkal bungi kue ukiran kue watak itu sampai aku lah gitu akhirnya semua sampai aku jadi puji-pujian kodem malah kodem dipuji dulu sama anak itu kalau cantik puji cantik kalau itu cewek kalau itu jawab puji masih anak yuyuh cantik rek anak sope gembien cilik lo itu salim dia seneng akhirnya apa siapa sampai yuyuh apa enggak keabah keabah yuk rindu puji karena apa bapak enggak tahu muji rindu puji yang sini-sini duduk sini anak yuyuh kamu 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 inget dulu bayi padahal gak inget padahal aku ngarang itu disium bunuh iwan kake sejarah ini kawah yuk kawah karena kalau sudah dirindukan seorang anak kecil berarti kamu dicintai Allah jiri ini kalau kamu dirindui sama anak kecil yang itu bukan anak mu berarti kamu dicintai Allah karena anak kecil berjalan dengan nalar perasaannya bukan dengan otaknya enak diri anak karnotor ini wah apa ini jaluk duit meneng wes kaya bapak ini tetap nak konokono dnjeluk apa mesti dirindui kalau yudisi itu bisa begitu belajarlah dengan kasih saya sampai akhlak itu kita belajar kasih saya semuanya semuanya mesti memang keadaannya seperti gitu itu akhlakul karimah awurnya ini masuk tau semuanya ya gue enak emosi emosi enak biarin dising enak serda baru ngomong dikasih nalar gini 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 urif iku mas yuk ngandani ini merau hilang itu ya tahu siluman itu wadar ini dnjeluk ini bujok enak nanti mau ini sering guyu ayah asik ngorri nore cw wawak munung bong bong wank gak wawak kutah lagi gini kutah ngorri mengkane enak coro karambol kepuk mask kutuh dibandul udah dibandul ya saya sering biar ajalah yang terpenting untuk saya itu baik kalau dia mau mengartikan buruk mau gue aja kalau ini tes fisiko sambung lolos tes kesehatan oke terus bencing lolos fisiko terus kesehatan jam pagi ukuran setengah jam pokoknya jam sampai ibu itu kunci ini 30 tanggal besok ya ya begini begini warna yang cerdas terus orang itu kok ingin semangat itu luar biasa semangat itu berjogak itu 60% itu kecekel mama ibu upaya ini 40% itu bejone kecekel jenengan guna kalau tinggal ibu anjanya bunda ini saya mele amire putut hã 完 al insya Allah saya buk AP AP berkara milih Hai minggu nak jawab tangga minggu sampai buka pertama nangar perempuan sawurno pun ikutok nah sari ati wong pingin nganu sari ati boleh unduh semuanya sari ati hakikat itu kau doa karuningi aku disari ati dibuka lagi ngono ikut jadi Kak iso wong hakikat iku tinggal sari ati gua ga iso aslinya makanya nak sampai kita berhakikat tinggal sari ati ku zindi kafir zindi kafir sih enggak tuh garu sebab iku elo eloan eloan kita tersesat dalam akidah tersesat dalam akidah kita tersesat dalam akidah walaupun orang itu kalau sudah bergelimung apa namanya harta kemudian dia lupa bender makan makanya hati-hati ya sudah kondati wong suki kutailin ini jangan sampai melupakan sepuluh persen batasan iku pelit wong tasawwub iku sepuluh persen cuman amanlah karena sedekah yang dua setengah persen untuk membersihkan artamu itu ngonewong sari ati tapi goro ngisok ninggal no balakmu balak iku sepuluh persen sudah kutunin jauh ilamin balak jadi melepas diri dari balak itu sepuluh persen dari yang kamu terima enak kepingin konsuh ke iku tiga puluh empat puluh persen maka lain syakartum lajidanakum walain kafartum minada bila saya didambahku bila aku beri rezeki dia bersyukur maka ku tambah berlipati-lipati itu rezeki jadi enak kepingin suki terus berlanjut kamu gak akan bisa bangkrut enak dandani wong yang nukui wong jatuh ya berat rari wong suki ngersi i2 setengah persen wih muncullah balak kebangkrutan level itu rungaman makanya enak iku mau matematika tasawuf iku ono enak ini taklim mutaklim jadi setiap manusia iku diamping ciloko, bilai, nikmat iku selalu bahkan nak isok tertip administrasi tertip administrasi ku tertip dalam sawap aku biar nak balapan wong aku di lade cinton suprapto yuk biar nak balapan mak hari ini balapan aku sedekah untuk selamat hari ini karena itu sedekah bisa melepas jadi onok peristiwa selamat deh kemudian motor limola di tengah kabel aku tak lalu hingga di luang ini dikundi gue padanya nyempit kalau ini sepuluh sengkoyok cili di luang dan ini apa ilmu ini kekuatan sedekah dan ini hidupmu dijaga iku selamat selamat itu pun tak dijaga nih udah diwana apa wes bertanding apa sedekah itu hari ini butuh uang apa tak saya nggak tahu untuk duit sejuta pake sejuta nya wes muli kono tuh gak noe selamat di ngaji aku warna balapan hari walaupun wajah menengah mobil wajah 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 gendeng ngelatih menungguin salib pada dia kaya mungkuhnya ada aku menyalam ya aku sepeda motor akhirnya tapi diaduk diketel dengan telah sampai di nafra uang punya mata sana punya mata saya punya nyari sana punya mali kalau dia melihat pinggir dia ikuh sepeda motor untuk juga ingin kaya dibilang juga nggak sakit kamu terus waktu wajah wajah nyasa di nafra 250 juta Pak aku mau nunggu mau nunggu ini salib wah nyali-nyali sehingga ini gak nyala temper beset gak beset tangan yang nunggu ini inggris nunggu 60 tembui nanti gak ganti ini kartu nama nunggu pelatih gendeng latihan di latihan di latihan di latihan minimal mati speedometer di keplak helm di keplak tapi seneng wah itulah itu saya punya ilmu sedekah itu karena belajar tahu kita masih tidak ada apa-apa sedekah dipikir dukungku hebat ya pokoknya selamat dari sedekah itu kekuatan kita minimal 30% 30% yang ingin ingin suge 30% sudah mencakup membersihkan harta dengan balak nah namanya dijaga dalam setahun kamu itu selamat apakmu selamat jadi gak pernah turun istilahnya kamu gak pernah jatuh miskin aku gak itu itu untuk petang 100 juta itu amblas 100 juta di masjid 400 juta itu 100 juta itu amblas hampir berapa persen ya eh emang enggak enggak enak sedekah itu enggak dianggap per tahun balak setiap bulan itu ada yang sial terus nah paling enggak itu 10% wismen cakup membersihkan harta 2,5% kalau kamu berani 30% suge dilipat kalau insya ini 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 apa itu dalam satu bulan 5 juta lah 10% ini kan 500 ribu kalau 30% satu juta setengah suge insyaallah dituntut nah insyaallah ayo 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 ayo